Kalo c*** ya suka Halo EndoGamers, para Wibu di Nayel Selamat datang bersama gue, Admin Yami Di acara yang paling kalian suka, di acara Wibu Lokal Acara yang membahas anime emang ada di Jepangan lainnya Kita masih di Anichisai, di acara Grebek Wibu Sekarang gue mau tanya-tanyain nih, anak-anak ini Wibunya apa aja? Dan seberapa parah mereka ngidol sama Wibu mereka Gue gak tau mereka masih waras apa enggak Tapi mungkin kita bisa lanjutin nanti Sekarang ikutin gue Coba kenalan namanya siapa? Akbar Tafdazani Akbar Afganistan Iya, daerah konflik ya Namanya siapa ya? Ade Nurzaman Apa, Ade Akhirzaman Namanya siapa ya? Alif Langsung nanya ini aja ya, Wibunya siapa ya? Kurumi Kurumi Boleh berantem gak, Wibu ku juga Kurumi Wibunya siapa sih? Wibu aku itu banyak Wibunya siapa? Yudaci Wibunya siapa ya? Emilia Tan Emilia itu siapa? Elf di ReZero Iya, yang nenek-nenek itu Oh iya Wibunya siapa ya? Lala Satalin develop dari 2lofru Issei Ada Kotobugi Sumugi Sama Sunane Sama dari Kiana Kaslana Dari Honka Impact Kiana ya? Yang teriak-teriak rambut putih itu? Iya Udah tua dong? Nenek-nenek Gakak lah Yang lo suka dari Wibu lo apa? Karena ya Gini ya Sebagai Sebagai Wibu Wibu yang Karakter Wibu yang pertama datang itu Dia tuh Punya gambaran Wibu yang perfect Gitu Udah tulus bodinya Bodinya juga lumayan Bagian yang lo suka dari Wibu lo apa? Dari kebaikannya Sama Ya Sifatnya Lo kok suka Wibu nenek-nenek sih? Kan Bagi usia elf itu belum nenek-nenek Tapi dia udah ribuan tahun Iya ribuan tahunnya dalam elf Berarti udah lama dong hidup di bumi Nenek lo berapa umurnya? Nenek gue 70 Nah itu aja lo sebut nenek Itu 2000 tahun bukan nenek Nenek gue manusia Bukan elf ya? Bukan Tapi telinga lo runcing? Enggak Oh Yaudah Terus lo nganggap Wibu itu apa sih? Lontok Oke Wibu lo kan lo anggap lontok Artinya lo suka lontok Gantung Gantung apanya nih? Kalau c** ya suka Gue aksi Lo pernah c**in Wibu lo gak? Gak pernah Tapi kalau Wibu orang lain pernah Terus gunanya Punya Wibu Terus p*****n Wibu orang lain apa? Ini apa? Biar bisa ngetrigger orang Terus Terus punya Wibu itu Apa ya? Bisa melepaskan Melepaskan depresi gitu Jadi Bawa Transfer depresi kita ke dunia lain Berarti lo depresi nih? Berarti lo depresi nih? Oh enggak Katanya buat melepaskan depresi Tapi lo enggak depresi Terus buat apa punya Wibu? Melepaskan segala masalah yang di dalam kehidupan kita Berarti hidup lo bermasalah dong? Agak Agak Yaudah Lo mau masalah lo selesai enggak? Enggak Mau Berarti nonton anime terus kerja Kerja di m*****n Terserah lo sih mau kerja di mana? Yaudah kerja di m*****n udah Lo mau kerja sama gue enggak? Nanti berhitungan dulu Bosa aja ya Soalnya gaji gue sedikit Anjay Mungkin itu aja ya Waifunya tadi Issei dari DXD Wai Keluang bro Yaudah Yaudah Lo pernah c***** Waifu lo enggak? Enggak pernah Enggak 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 pernah Enggak pernah Lo nganggap waifu lo itu apa? Pacar Pacar kedua Yaudah terima kasih hari ini Aku udah in aja wawancaranya mungkin Aku udah enggak sanggup ya Tekanan Tekanan batin boy Waifu lo itu lo enggak apa-apa? Hayalan semata yang bisa bikin gue seneng gitu Berarti lo pake c***** tuh? Enggak Enggak lah Katanya hayalan buat seneng nih Emangnya diapain lagi kalau Waifu? Ya paling cuma ngehayal buat ngilangin stress doang paling gak Lo kan sadar Waifu lo enggak nyata nih Lo sadar gak sih pembicaraan kita ini enggak ada artinya? Sadar sama sekali Emang enggak ada artinya Ini gue sih bisa untung ya dapet AdSense Lo dapet apa? Ya Cuma dapet Enggak dapet apa-apa sebenernya cuma dapet Masuk Youtube udah selesai Yang penting lo foto sama gue udah seneng ya? Emang enggak Terkenal boy Terus Waifu lo itu lo anggap apa dalam kehidupan? Enggak anggap apa-apa sih Enggak anggap apa-apa ya? Arakter doang lah Cuma gambar ya? Gambar? Dari tadi sih gue wawancar orang Katanya Waifu adalah bagian dari hidupnya dia Ada yang dipakai cok Menurut lo orang kayak gitu goblok gak? Iya Saking gobloknya orang itu lo mau ngapain? Udah lepas saya udah saya enggak tahu lagi Lo gak mau laporin dia ke polisi apa? Kalau misalnya bisa dipenjara mungkin saya lakukan Tapi orang kayak dia banyak Ntar penjara penuh Gimana dong? Ya tugasnya polisi itu udah Bikin penjara saja lagi Jadi tugasnya polisi ini ya Bikin penjara banyak-banyak Buat orang Buat nangkepin Waifu ya Buat nangkepin Waifu yang gak waras ya Karena mereka merusak generasi bangsa Oh aku punya ide yang lebih bagus Gimana kalau kita kirim dia ke PBB Buat ikut perang gimana tuh? Setuju gak? Setuju Kok lu setuju sih? Iya Daripada Waifu Nah itunya kan Waifu-nya mendingan bantu itu Bantu perang Mending bantu perang ya Dengan cara c**k ini perangnya nih Gimana? Ya udah itu aja mungkin Terima kasih Terus nih Lu Pernah c**k Waifu lu berarti? Pernah Eh senso Senso itu senso Kalo Waifu lu jadi nyata Lu mau apain? Tuh Kok lu main asal e** aja sih Emang dia mau? Mau lah Faksa aja Kok bisa mau? Tampilan lu kayak gini Emang napa? Jangan liat dari penampilan Yang penting dompetnya bos Dompet lu berapa isinya? Gua gak main cash Main debit Debitnya berapa tuh kira-kira? Gua gak bisa sebut Kok gak bisa? Berarti gak ada isinya dong? Banyak Kalo banyak bisa disebutin lah Melebihi AdSense lu Emang lu tau AdSense gua berapa? Ya pokoknya masih di bawah debit gua Sombong ya si an** Sekarang kita mau pamer kakayana apa gimana nih? Boleh ATM terdekat dimana sih? Ada yang tau gak? Yaudah mungkin itu aja Dia adalah Orang Yang agak Agak waras-waras sih Benjolnya waras-waras Ya itu tadi para waifu masyarakat ya Terima kasih udah menonton Kalian boleh berhayal Kalian boleh berimajinasi Ya itu bebas ya Tapi jangan berlebihan gitu loh Otak kalian dipake biar jalan Contoh orang yang berhayal berlebih adalah Orang yang nonton tapi gak subscribe Jangan lupa like ini video Comment ini video Subscribe Clean Sound Studio Iya stay clean and sound Jangan lupa like